Rony Simanjunta, usia 20 tahun, wisatawan asal Medan, dilaporkan hilang saat berwisata di pantai Kulung Tumpang, Tulung Agung pada minggu 13 Oktober. Ia hendak berfoto dengan teman-temannya, namun korban tiba-tiba terseret ombak hingga ke tengah laut. Video korban tersapu ombak viral di media sosial. Saat itu korban sedang berdiri di pinggir tebing karang. Tiba-tiba dari belakang ombak besar 1.004 meter datang dan menyapu tebing di bagian bawah hingga ke atas. Rony pun terseret jatuh dari tebing ke lautan lepas. Sejumlah saksi mata yang ada di lokasi kejadian tidak berani memberikan pertolongan langsung karena kondisi ombak yang besar. Korban sempat terlihat mengapung di sekitar kawasan pantai, namun tak lama kemudian menghilang. Tim Sargabungan diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian. Namun hingga saat ini korban belum berhasil ditemukan.